Eng Jiao Wang Jelit 28. Mukanya Tian Hui kembali menjadi merah padam. Sebagai jago, mana dia sanggup terima hinaan demikian macam. Tetapi ia mencoba akan kendalikan diri. Kiranya kau ada Jie Hiap dari Yan Tiao Siang Hiap ia tegasi. Pantaslah kau ada demikian lihai. Memang sudah lama aku dengar namamu yang besar, yang nyaring bagaikan guntur menulikan telinga. Pernah aku pikir untuk bikin kunjungan padamu, kebetulan sekali di sini kita bisa bertemu muka. Jie Hiap, ada harganya bagiku yang aku rubuh di tanganmu, tetapi karena kau ada satu pendekar, jangan kau tidak pakai aturan. Apa yang kau bilang tadi? Ada cenglianya, tetapi katamu ada yang tak sedap untuk kupingku. Kami pun bermuka terang bahwa Yan Tiao Siang Hiap sampai sudi campur urusan kami ini. Sayang Kemah, kau sudah tidak berlaku muka terang, jika tidak demikian, pasti aku akan memandang kepadamu. Sejak mulanya, kau sudah tidak melihat metuk kepada kami malahkah sengaja permalukan kami. Rupanya kau terlalu mengandalkan kepandayanmu, nama besarmu, kau berniat kasih rasa kepada kami semua. Jie Hiap kau keterlaluan. Mana kami tunjukkan muka akan hidup lebih lama dunia Kang O? Jie Hiap, walaupun aku ada pecundangmu, aku masih tak tahu malu, aku masih ingin peroleh pengajaran darimu, biar darahku munkrat di sini, tidak dapat gampang aku mengantap kau pergi Jie Hiap, apapun kau kata, aku tidak puas. Sekarang tak usah kita banyak omong, mari kita mulai. Tentu saja, sepasang kepalan tidak bisa layani empat tangan, maka itu aku bersiap akan layani kau satu sama satu. Jie Hiap, dengan andaikan cambukku ini, aku akan belajar darimu, kau ada merdeka untuk turunkan tangan jahatmu, tetapi jikalau kau berpura-berlaku murah, aku tak dapat terima. Bicara terus terang permusuhan kita tak dapat didamaikan lagi, silahkan kau mulai. Nah, hao insaf bahwa orang sudah nekat, maka ia mengerti ia harus waspada. Baiklah, sahut ia sambil bersenyum. Kau benar satu laki, terpaksa aku mesti layani padamu, aku mesti terima baik-kebaikanmu ini. Nah, silahkan maju. Jagot tua ini lantas mundur, untuk memberi hormat secara kaum Hoai Yang Pei. Hao Tianhui ada sangat sengit, kalau bisa, ia ingin telan itu, ia lantas maju sambil berlompat, dengan cambuknya ia menyerang dari atas ke bawah. Kau sambutlah ia berseru. Bagus jawabnya Hao sambil berkelit, hingga cambuk turun di tempat kosong. Tianhui penasaran, dengan gerakan hang-hang Tianciye, atau burung hang pentang sayap, ia lompat maju mengangsat, cambuknya pun lantas menyelang pula. Untuk kedua kalinya Jie Hiap berkelit seraya berlompat pula, sekali ini ia lompat jauhnya dua tumbak seraya ia terus serukan kunyuk, mari sini menyusul itu, ia pun segera keluarkan ruyung lemasnya, siang taugin siang liong pang. Dalam panasnya hati, Hao Tianhui lompat untuk mendesak pula. Sekarang ia tidak lagi menyerang dari atas, hanya bagaikan tumbak, ia menusuk dengan ujung cambuknya yang ia bikin lempang dan tegak. Nah Hao geser kaki ke kanan, dengan tangan kanan yang menyekal ruyung, ia kemplang cambuk lawan, tangannya yang kiri diletaki di atas ruyungnya itu. Karena sambutannya ada tepat sekali, cambuk kena dihajar hingga menerbitkan suara. Tetapi Tianhui pun gesit, ia keburu menarik sedikit. Dengan demikian, cekalannya tidak sampai terlepas, melainkan ujung cambuknya sedikit terpental. Akan tetapi ini pun sudah cukup membuat mukanya merah, ia malu dan mendongkol, hingga ia menjadi bertambah sengit, ia segera menyerang pula. Sambil perdengarkan seruan panjang, Aye Kim Kong layani musuh yang nekat itu. Ia bisa berlaku tenang, hingga ia tidak terdesak walaupun serangan bertubi. Dalam ketenangan, ia berlaku celih dan tangkas, ia gunai setiap ada saatnya untuk balas menyerang, hingga tak dapat lawannya mendapat angin. Tui Ye Hang Tia Chie Tia Wibuk sendirinya apabila ia dapat kenyataan, siasaja ia rabu satru itu, yang tetap layani ia. Dengan tenang tentram ia insaf bahwa ia bakal celaka apabila ia tak ubah siasat. Maka ia lalu gunai kengkeng T.E. Chiong Sud, yaitu ilmu entengi tubuh, supaya bisa bergerak dengan gesit kedelapan penjuru. Ilmu ruyungmu aku sudah tahu berkata ia selagi ia loncat keluar kalangan, hingga dalam dua kali loncatan, ia sudah sampai di tepi pohon, di muka rimba. Terus ia meloncat ke atas pohon untuk perlihatkan keentengan tubuhnya. Dari sini, dengan berdiri dengan Kim Ki Tok Lip atau ayam hemas berdiri dengan sebelah kaki ia menantang jago tua itu, katanya hawa ada panas mengkedus, di atas pohon ini ada nyaman. Mulanya A.Y. Kim Kong mengawasi saja lawan itu berlompat jauh ia khawatir orang menggunai tipu dan akan serang ia dengan senjata rahasia, tetapi sekarang segera ia mengerti bahwa ia ditantang adu ilmu entengi tubuh, maka di dalam hatinya ia kata kunyuk, kau hendak gunai kegesitanmu, kau bermata anjing buta. Kami yang tiaw siang hiap kenamaan karena keahliannya dalam ilmu ini, jikalau aku tidak ajar adat padamu, kau pasti tidak kenal aku. Nah hawa pindahkan ruyungnya ke tangan kiri, ia berseru kunyuk, kau hendak pertontonkan ketangkasan tubuhmu, baik, aku nanti lihat. Mari kita main di atas. Dengan satu gerakan cepat, jago tua ini hampirkan rimba, terus ia loncat naik ke pohon di depannya ketua Cintiong Sem Niau. Ia injak satu dahan kecil, hingga dahan itu meroyot turun, tetapi dengan lekas tubuhnya membal naik pula mengikuti imbalannya dahan itu, akan pindah ke lain dahan. Hau Tian Haui lihat gerakan pertama dari Naha O, ia insyaflihainya jago tua itu, maka tidak tunggu sampai orang berdiri tetap, ia lompat ke dahan itu di bagian sebelah atas. Gerakannya ini adalah Kim Hang Hie Lui atau Tawon Che King permainkan pusuh. Setelah itu, ia kumpulkan tenaga, akan beratkan tubuhnya agar dahan menjadi patah, supaya si jago tua turut rubuh karenanya. Di lain pihak, ia pun menyerang dengan cambuknya. Adalah keinginannya akan dengan satu gerakan berbareng itu ia bisa bikin mampus lawan yang liahai ini. Naha O bisa menerkan niat orang. Ia mengerti, jangankan sampai dikempelang, jatuh saja dari pohon, ia bisa celaka. Tetapi ia tidak takut. Dengan melenggakan tubuh, ia luputkan diri dari ujung cambuk. Berbareng dengan itu, ia pun barangi turun mengikuti meroyotnya dahan, hanya kalau Tian Hui menindih dengan beraturan, Ia sendiri dengan tiba-tiba, kakinya, yang dijepitkan kepada dahan, menarik dengan keras, hingga dahan itu mie turun dengan getas. Maka tidak ampun lagi si garuda besi, yang sedang guna tenaganya, terpeleset sendirinya, tubuhnya jatuh dengan tak dapat ditahan lagi, malah ia pun tidak sanggup menjamret ke sana-sini, ia jatuh terus ke tanah, terbanting keras hingga pingsan. Masih untung baginya, selagi ia jatuh dengan kepala terlebih dulu, ia masih sempat berdaya menggeraki tubuhnya hingga ia jatuh terlentang ini sebabnya kenapa ia jadi terbanting hebat. Liu Seng berempat yang menyaksikan pertempuran itu, selagi kagum untuk keliahayanya kedua orang itu, mereka terperanjat melihat ketua mereka jatuh. Mereka tidak mampu menolongi. Setelah ketua itu jatuh baharu mereka berlompat maju akan berikan pertolongannya. Tubuhnya Nahao melayang turun, ia berdiri di depan rimba. Kunyuk tua, kau hendak celakai orang, kau celakai diri sendiri terlebih dulu ia kata sambil tertawa dingin. Sekarang baharu kau insaf keliahayanku. Yap Tianlei gusar sekali. Kata Tokshina, jangan kau menghina ia berseru. Ketua kami rubuh di tanganmu, ia harus sesalkan kepandainya seri diri yang belum sempurna, tetapi walaupun sekarang ia kalah, masih ada lain hari untuk membalas dendam. Kata Tok, jikalau kau masih ngoceh saja, aku nanti terpaksa damperat ke kau. Aye Kim Kong tertawa gelak. Sebenarnya aku sudah pikir untuk tinggalkan kau sekalian di sini, tetapi karena kau mengancam untuk menuntut balas, sekarang aku ubah pikiranku, kata ia. Karena terbukti kau adalah kibay, aku hendak, bantu wujudkan citamu. Aku ingin saksikan bagaimana nanti kau membalas sakit hati kepadaku. Jagotua itu mergok ke dalam sakunya akan tarik keluar satu botol kecil. Dari dalam botol ini, ia tuang tiga butir obat pulung warna merah sebesar biji gouto. Sahabat baik, kata ia pada Yap Tianlei, ini ada obat kiyu choan hoa toktan, obat manjur dari kaum hoa yang pei. Kau bangsa maling ada bercuriga, andai kata kau tidak takut aku meracuni, lekas kau kasih dia makan obat ini, supaya kau bisa lekas berlalu dari sini. Yap Tianlei cerdik, ia tertawa dingin. Jiwa kami sekarang berada di tanganmu, orang Kate kata ia. Jangankan kau berikan obat, walau racumpun kami akan makan juga. Dengan tak bersangsi lagi ia sambuti obat itu, yang lantas dimasukkan dengan paksa ke dalam mulutnya Hao Tianhui. Di mana air minum tidak ada, sungguh sulit akan masukkan obat melewati tenggorokan, dari itu, air ilar saja yang diharapkan bantuannya, hingga lumernya dan turunnya obat menjadi lama. Ji Hyap tidak perdulikan musuhnya itu, ia hampirkan guci arak, yang ada dua rupa, Bia Chiu dan Hang Chiu, yang ia terus tuang menjadi satu, kemudian dengan itu ia kipratkan mukanya rombongan Piao Su dan lainnya. Arak yang dipakai sebagai ganinya, air itu sama manjurnya, Tidak lama kemudian, orang mulai gerak-geraki kaki tangannya dan tubuhnya. Yang paling dulu sedar adalah Kim Hao Ao, Gio Kun, Gio Kong, Lou Kiantong dan Liu Hang Chun. Berbareng, dengan itu, terdengar Hao Tianhui berseru ayo sebab pengaruhnya obat, ia sedar dengan cepat, lukanya di dalam badan pun sudah lantas sembuh. Ia buka matanya, ia melihat dua saudarnya pegangi ia. Ia pun melihat Ji Hyap asyik tolongi kawannya. Mendadakan ia jadi sangat mendongkol, pepat pikirannya, hingga sambil kertek gigi ia berseru orang Ketsina, jikalau kau tidak bunuh Hao Chie Taya, kau ada satu pithu. Nah Hao menoleh dengan ayal-ayalan. Aku sedang tunggui kau, Kunyu, sahut ia, aku sedang tunggui pembalasanmu. Sekarang tak dapat aku memencet kau yang mirip seekor semut, aku si orang tua tidak sudi kemplang harimau yang sudah mati. Kau sekarang sedang terluka, apabila aku turun tangan pula atas dirimu, kaum Keng Owa akan tertawai aku si tua bangka menghina satu bocah cilik. Maka mulai hari ini, sampai seratus hari kemudian, aku si tua bangka nanti tunggui kau di Dusun Natsun di luar kota Ko Chiu Selatan di Tai Benghu. Aku nantikan dengan segala kehormatan. Umpama kau tidak datang, aku pun tidak akan kirim surat undangan kepadamu. Sebegini saja, persilahkan. Sambil tertawa dingin, Hau Tian Hoi berbangkit, Ia Tian Lei masih pegangi ia. Kita nanti ketemu pula di kemudian hari, siang atau malam kata ia. Lalu, dengan dipepayang sutu-enya, ia menuju ke dalam rimba. Liu Seng dan dua konconya, dengan senjata di tangan, mengiringi toa ko atau ketua ini, sampai mereka lenyap di hutan yang lebat. Lou Kian Tong dan dua saudara Sun, yang sedar sempurna paling dulu, telah sekai muka mereka yang basah dengan arak, mereka tahu bahwa Jie Hiap lah yang menolongi mereka, tetapi kapan mereka melihat orang tua ini merdekakan Hau Tian Hoi, mereka tidak bisa kendalikan diri. Mereka terlalu menghina, jangan dikasih mereka lolos, mereka berteriak seraya semuanya hunus senjatanya masing-masing. Lantas mereka mengejar. Jangan ganggu padanya Nahao mencegah. Aku telah berikan ajaran cukup pada mereka, biar mereka berlalu. Kita pun mesti mengaku telah rubuh, karena di tengah jalan umum ini kita telah kena dipermainkan Gogo Chong Gie dan Suma Siu Chiang Baharu tersedar ketika mereka dengar perkataannya Jie Hiap, mereka malu sendiri, bukan main jengahnya mereka. Jie Hiap sementara itu tolong sedarkan juga semua tukang kereta. Semua orang berdiam, sesuatu dari mereka beroman berduka. Jangan pikirkan tentang kegagalan ini, kemudian Jie Hiap hiburkan Gogo Chong Gie dan Liu Hang Chun. Chin Tiong Sam Niawada sangat licin tetapi mereka toh tak lolos dari tanganku, benar kau kena dirubuhkan tetapi mereka pun pergi dengan tangan kosong dan tubuh terluka, merek mereka jatuh. Kapan kelak kita sampai di Ie Hang, Piao Wutuh, nama baik Piao Kio dapat dipulihkan begitu pun kehormatannya Hoa Yang Pei. Sekarang hayo kita lekas menuju ke Ie Hang, Liu Yang asyik menantikan di sana. Jangan khawatirkan Chin Tiong Sam Niaw, lain kali tidak nanti mereka berani datang pula ke selatan ini. Aku sendiri masih punya urusan penting, aku mesti lekas pergi ke Ciat Kang Selatan akan beramal berkumpul di sana. Nah, kau sekalian pergilah. Jie Hiap tutup katanya dengan dia pun lari ke dalam rimba, hingga sebentar kemudian, dia pun hilang lenyap. Gou Chong Giai semua mengawasi berlalunya Aie Kim Kong, lantas mereka rapikan pakaian mereka. Karena tahu, Li Yong Ji yang pasti sudah menantikan di Hotel Siki Tiam di Ie Hang, tidak ayah lagi mereka pun lanjutkan perjalanan mereka. Hanya selama ini, walaupun mereka sudah lolos dari bahaya, mereka semua lesu. Mereka malu dan kecewa telah terjatuh ke dalam akal muslihatnya Chin Tiong Sam Niaw yang liahai. Sesampainya di Poan Leong Oe Ha, mereka singgah untuk beristirahat, setelah itu, mereka berangkat lebih jauh. Tepat pada jam 7 malam mereka sampai di Ie Hang di mana mereka pergi ke Pakuan, kota utara, akan cari Hotel Siki Tiam. Benar seperti katanya Ji Yee. Hiap, Li Yong Ji yang sudah menantikan, hingga pemuda ini bisa segera serahkan peti berharga kepada Ngoh Chong Gye. Piausu itu puas, tetapi yang paling girang adalah kedua saudagar Kui Ye Teng, karena harta mereka selamat, mereka sendiri tidak kurang suatu apa, maka sekarang kembali mereka berlaku hormat kepada semua Piausu dan Busu, terus saja mereka memesan dua meja makanan untuk hormati Piausu dan Busu itu. Ngoh Chong Gye semua merasa jemuh, akan tetapi mereka terima kehormatan itu, yang mereka harus dapatkan. Sehabisnya bersantap, orang berangkat ke dalam kota, ke tempatnya kedua saudagar, akan selesaikan tugas, bahwa Piausu sudah diantar dengan selamat dan diterima dengan baik oleh kedua saudagar itu. Kedua saudagar masih bisa menimbang, kecuali bayar harga perlindungan yang betul, mereka pun menambah dengan 500 TL. Tadinya Chong Gye menampik tetapi sesudah dipaksa, ia terima juga. Sementara itu, perjalanannya Liu Hang Chun dan kawan telah terlambat satu hari, karena ini, mereka lantas pamitan dari Chong Gye beramai, untuk segera lanjutkan perjalanan mereka. Chong Gye dapat pikiran baharu setelah ia saksikan bagaimana kawanan busu itu membantu ia dengan sungguh. Untuk membalas budi, ia nyatakan ia suka turut rombongan Hoa Yang Pei itu untuk mereka dapat membantunya. Ia nyatakan, Suma Siu Chiang ada bersatu hati dengan dia. Mari kita berangkat sama Chong Gye tambahkan. Penghidupan sebagai Piausu ada berbahaya sekali, untuk sementara, kami hendak menunda. Biarlah Piau Kiok diurus terus oleh kawan yang lain. Dengan turut kegantongsan, kami bisa sekalian pesiar dan menemu orang pandai. Taik ke Liu Hang Chun terima baik yang orang hendak ikut rombongannya, ia mengaturkan terima kasih. Chong Gye berdua girang, maka lantas ia perintah rombongannya pulang, mereka berdua lantas ikut rombongan Hoa Yang Pei meninggalkan Ie Hang menuju ke Ciat Kang, sampai pada suatu hari tibalah mereka di Tong Pengpa, Lok Ceng, di Ciat Kang Selatan, di mana ditembok depan dari Hotel Eng Ha O O, mereka tampak tanda rahasia dari pihak Hoa Yang Pei. Maka Gye Okong, yang melihat itu, usulkan rombongannya ambil lain rumah penginapan, supaya mereka jangan berkumpul menjadi satu, agar tidak terlalu menyolok mata. Ia menyatakan, cukup satu dua orang saja yang pergi menemui rombongan pertama itu. Liu Hang Chun setuju, dari itu mereka lewati Hotel Eng Ha O O dan pergi ke Hotel Sam Gye di tepi sungai, kemudian Liu Jiang bersama Kim Ha O O pergi ke Hotel Eng Ha O O, hingga mereka menemui Chiok Bin Chiam, muridnya Ban Liu Tong, siapa menjaga hotel seorang diri, yang lain sedang keluar mencari keterangan, Bin Chiam terangkan, baik rombongan yang kedua ini menuju langsung ke Gantong San karena dipercaya, sarang Hang Hwe E Pang ada di daerah pegunungan itu di sebelah kiri. Baiklah kalau begitu, rombongan kita jadi tak usah berkumpul lagi di sini, berkata Liu Jiang yang terus ajak Kim Ha O O kembali ke Hotel Sam Gye, akan sampaikan warta pada Liu Hang Chun beramai. Hang Chun mengadakan peremukan, nyata semua suka pergi lantas, melainkan diputuskan, sebuah kamar mereka akan sewa terus, untuk menitipkan barang mereka begitu pun semua binatang tunggangan, sedang jongus. Dianjikan upah kalau mereka rawat kuda dengan baik. Mereka berangkat ke Gantong San dengan menaik perahu, mereka mendarat di kaki gunung. Tukang perahu diminta menunggu, umpama sampai malam mereka tidak kembali, tentu mereka mondok di atas gunung, maka tukang perahu itu diizinkan pulang saja. Kalau mereka tak berhasil mencari sahabat, yang hendak dikunjungi, katanya mereka hendak kembali dengan naik perahu itu juga. Atas ini, tukang perahu setuju. Demikian, rombongan ini menuju ke Goliongpeng. Tempat itu ada asing, haripun sudah sore, tetapi mereka sampai juga di tempat yang dituju. Di sini, dua warung teh sudah mulai tutup. Beberapa orang, yang ditanyai keterangannya tentang Hun Chui Kuan menyatakan tidak tahu dan tidak kenal tempat itu. Liu Hang Chun mengajak jalan terus, melewati Goliongpeng. Kita perlu mencari pondokan, nyatakan Ngo Chong Ye pada Chiyo Inpo. Lihat, cuaca menjadi semakin gelap. Jumlah kita terlalu besar, sukar kita mencari pondokan, jawabin Po. Coba kita mencari kuil, yang besaran. Mereka berjalan terus sampai di jalanan yang terapit pohon Siong, lewat dari situ, jalanan ada rata, tujuan mereka menghadapi sebuah gunung. Itu tentu kuil, kata Suma Siu Chi yang sambil menunjuk ke timur selatan. Di atas gunung, antara sinar rembulan dan bintang, tertampak tembok merah. Orang segera menuju ke kuil itu. Hampir itu waktu dari kejauhan terdengar suara kelenengan bercampur tindakan kakinya ring, lantas terlihat seekor keledai lari kabur, keledainya kecil, begitu pun penunggangnya, tubuhnya keit dan kecil mirip satu bocah. Jalanan di situ ada sempit, tapi keledai lari terus walaupun dia sudah mendekati rombongan busu dan piawosu. Saudara, awas, lekas minggir begitu terdengar suara si orang keit dan kecil. Kalau kau kena langgar keledai ku sampai selembar bulunya copot, tak dapat kau jalan lebih jauh. Mendengar lagu suaranya orang itu, Liu Hang Chun segera mendapat tahu, penunggang keledai itu bukannya satu bocah hanya seorang yang lanjut usianya, karena itu, ia jadi tidak senang. Itu adalah suara dan perbuatan kasar. Yang lain pun ada tidak puas sumasyuc yang berjalan di pinggir, ia tak dapat kendalikan diri lagi, ia lompat ke tengah jalan sambil berseru hari sudah gelap dan jalanan demikian sempit, kenapa kau larikan terus keledai mu? Hayo turun, sahabat baik. Tanda petik. Sengaja Piao Su ini memasang diri, untuk lihat, orang berani terjang dia atau tidak. Akan tetapi keledai terus mendatangi sambil tetap berlari keras. Sin Kun Keseo Coan bisa menduga masuk sutnya sumasyuc yang, ia berpengalaman, ia khawatir kawan itu menjadi korban, ia lantas berlompat, tangannya diulur untuk tarik kawan itu ke pinggir. Akan tetapi dia terlambat sedikit. Keledai sudah lantas sampai, karena binatang itu dilarikan terus, segera dia akan terjang Piao Su itu. Bagus, berseru sumasyuc yang, sambil ia egos tubuhnya ke kanan kaki, kirinya dibarengi diangkat, hingga, ia jadi berdiri dengan sikap kim ki toklit atau ayam emas, berdiri dengan sebelah kaki berbareng dengan itu, tangan kirinya menyam bertam keledai dan tangan kanannya menjambak tubuh yang kecil dan kurus itu, dengan niat kasih turun si penunggang keledai yang dianggap tidak kenal aturan itu. Itu adalah gekan sangat sebat, terutama dilakukannya dari dekat. Sulit untuk menyingkir dari serangan demikian macam. Akan tetapi, kesudahannya ada di luar dugaan. Penunggang keledai itu telah perdengarkan suaranya eh, jangan main denganku berbareng dengan itu, ia mendahului sambertom, yang ia terus angkat dan ditarik ke kanan. Anehnya, kepala keledai itu, berikut separuh tubuhnya, telah terangkat naik hingga seperti binatang yang berjingkrak berdiri sesampainya di kanan, baharu keledai itu diturunkan pula. Pemandangan itu ada mengherankan dan lucu juga. Suma Siu Chiang kebogahan, karena samberannya mengenai tempat kosong, di sebelah mendongkol, ia pun hampir tertawa. Gou Chong Gie dan yang lain segera menyangka pada orang jahat. Maju ia berserus raya hunus senjatanya, ia pun maju terus. Perbuatan ini diturut oleh yang lain. Chiok Leong Chiang berjalan berendeng dengan Piao Su Teng Kiam, keduanya sedang beromong dengan asik, ia tidak tahu tentang kelakuannya si penunggang keledai, ia baharu angkat kepalanya kapan ia dengar suara berisik, paling belakang ia dengar suaranya si penunggang keledai, justru waktu orang ini sedang berdiri bersama keledainya. Ia melihat wajahnya penunggang keledai itu, ia terperanjat. Jangan bergerak. Orang sendiri ia berseru, menyusul mana, ia loncat ke depan. Pada waktu itu, si penunggang keledai telah putar balik di binatang tunggangannya sambil ia mengucap dengan tajam sungguh orang yang liahai. Rupanya karena melihat aku bersendirian, kau beramai hendak begal aku. Hayo maju, anak, masih belum ketahuan siapa yang nanti bercelaka. Selagi pihak Piao Su dan Busu melengak karena seruannya Chiok Leong Chiang, pemuda ini sudah sampai di depannya si penunggang keledai, tidak peduli itu ada jalanan gunung, ia terus saja tekuk kedua lututnya, sembari mangguk berulang, ia mengucap Suya, terimalah hormatnya cucu murid Chiok Leong Chiang. Semua supe dan susiok ini belum kenal Suya, maka terjadilah ini salah mengerti, harap Suya suka memaafkannya. Mendengar itu, semua orang menjadi terperanjat. Teranglah sudah, penunggang keledai itu ada Tuaya, atau orang pertama, dari Antiao Siang Hiap, ialah Tuye In Chiunapek, si tangan kilat. Di antara mereka, sebagian ada orang Hoa Yang Pei, tetapi mereka pun belum pernah ketemu dengan orang tertua itu. Lantas saja semua letaki senjata, mereka maju untuk memberi hormat. Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang menjadi jengah sendirinya. Sudahlah berkata si penunggang keledai, yang dengan satu gerakan, sudah lantas berloncat turun dari binatang tunggangannya itu. Leong Chiang segera memperkenalkan kakek guru itu kepada Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang. Napek buat menkumisnya ketika ia pandang kedua piausu itu. Sudah lama aku dengar nama besar dari Jiwiye, yang berhasil mendapatkan kebahagiaan dan nama wangi, kata ia. Aku pun kagum untuk kemuliaanmu berdua yang hendak membantu pihak Hoa Yang Pei. Semua orang heran Tuye In Chiunapek mengucap demikian, sedang kedua piausu itu, rasakan muka mereka masing-masing menjadi panas bahna jengahnya. Gou Chong Gie ada sabar, ia diam saja, tidak demikian dengan Suma Siu Chiang, yang darahnya panas, maka juga ia menyahuti katanya Elo Oh Yap Kei keliru dengar. Kami justru rubuh di Kang Lam ini, hampir jiwa kami pun lenyap, maka syukur ada Jiye yang berulang menolong dan melindungi kami. Maka itu, kami ada tidak tahu diri sekarang berani hendak membantu kepada Hoa Yang Pei. Napa tertawa terbahak. Suma Piao tahu, jangan salah mengerti kata ia. Aku maksudkan kau telah berhasil dengan iringkan Piao sekali ini. Adalah kebetulan kau bertemu dengan Jiye Te'aku, yang sedang ikuti satu sahabatnya. Aku sendiri datang dari arah Chiang Hoa, sejak di Tong Pengpa, aku telah melihat rombonganmu. Baik adalah kedatanganmu ini, sebab Cap Jie Lian Hoan Oada kuat dan membutuhkan banyak tenaga untuk menyerangnya. Aku justru bersyukur, yang kau berdua niat membantui kami. Perangiku memang luar biasa, tetapi jangan kau keliru mengerti. Liong Ji yang tahu tabaatnya Suya ini, maka itu, ia menjegat. Suya, apakah Suya ada ketemu Ong Supetanya? Iya. Suma Siu Chiang hendak buka mulutnya, akan tetapi cegatannya Liong Ji yang membuatnya urung bicara. Chiang Bun Jin telah pergi bersama Kam Tiong dan Kam Hao, sahut kakek guru itu. Mereka telah pergi ke kuil Tiat Hutsie di Hoksenia, sampai sebegitu jauh, ia peroleh juga sedikit keterangan. Pihak Hang Bue Pang telah mendapat tahu bahwa kita datang dengan tenaga penuh, mereka pun asik bersiap sedia akan melayani dengan sungguh. Mereka juga ada mempunyai banyak orang liahai dari rimbah hijau yang dapat dikumpulkan dari berbagai tempat, mereka dipencar keempat penjuru akan rintangi sesuatu rombongan kita yang menuju ke sarang mereka. Baik berterang maupun bergelap, mereka gunai segala macam keruh untuk ganggu kita, supaya kita gagal di tengah jalan. Dengan begitu pun mereka hendak mengunjuk pengaruh mereka. Maka karena ini, tak boleh kita berlaku sembrono. Kuen Em Koo bersama murid perempuannya telah dapat tahu di mana berada Hyah Hang Bue, muridnya Em Koo yang terculik musuh. Untuk menolongi muridnya itu, Em Koo bersedia akan mengadu jiwa dengan Tian Lem It So Bu Ye Yang, dan ia belum mau sudah sebelum Tian Hang Tong hancur lebur. Dia masih ada orang pandai lain membantu kita. Sebenarnya ya aku berniat basmi rombongan dari Tian Hut Si Ye, apa mau, mendadak aku mesti hadapi satu urusan lain, dari itu, kebetulan sekali aku bertemu dengan kau sekalian. Maka sekarang, pergilah kau menuju ke Tian Hut Si Ye, di sana Chiang Bun Jin kekurangan tenaga. Kau mesti waspada untuk kelicikan musuh. Liu Hang Chun terima baik pesan itu. Kami akan segera menuju ke sana, jawab ia. Mereka lantas berpisahan. Demikian, tatkala rombongan ini sampai di Tian Hut Si Ye, bentrokan sudah terjadi dengan Su Cho An Xiang Set, Ialan Song Bun Sin Huleng dan Kui Alian Koli Hiantong, yang sudah mengatur panggung patok Cheng Tiok Tibung untuk mencoba celakai Ong Tu Liyong, yang hendak dikurung di dalam lembah. Mereka pun telah bertempur dengan musuh, sampai akhirnya kedua pihak bekerja sama memukul mundur musuh mereka. Dan kesudahannya, mereka berkumpul sama di dalam rumah batu dari pemburu si He Ye yang bernama Hang Lim. Melanjutkan pembicaraan mereka, Eng Jiao Wong utarakan kekhawatirannya untuk He Ye Ho Weng yang ditugaskan menguntit Lito Wihuliok Cip Nio, itu perempuan cabul yang licik. Ia pun hunjuk, sejak berpisahan dengan Ko Inem Kyo, belum pernah ia ketemu pula Niako dari si Gak Pei itu, ia percaya bahwa Niako itu pun ada menghadapi ancaman bencana. Maka itu, perlu, kita cari mereka untuk gabungkan diri, menyatakan ketua Ho A Yang Pei akhirnya. Aku rasa tak perlu kau berkhawatir, Ong Su Tue, berkata Kim Tuso Hubeng, Seng Su Heng. Ko Inem Kyo pasti telah wariskan ilmu silat gelongnya, sedang pedangnya, Tin Helok Poh Kiam, dan dua belas butir mutiaranya, si Bun Cip Peo Oye Oe ada dimalui kaum Kang Ong. Aku percaya, walaupun orang Hang Bue E Pang lihai, tidak ada berapa orang yang sanggup tandingi padanya. Tetapi benar kita mesti lekas berangkat. Selekasnya kita sampai dihuntui Kuhan dan memasuki Cap Jialian Ho An Ong, urusan pasti akan segera ada kepastiannya. Sampai di situ, Gou Chong Gu meminta diterangkan satu dan lain mengenai Hang Bue E Pang atau persengketaan antara kedua golongan itu. Eng Jial Wong berikan keterangannya, setelah itu ia menambahkan, untuk mencuci malu terutama guna tolong muridnya, ia hendak melakukan pertempuran yang memutuskan dengan Hang Bue E Pang. Ia tidak lupa mengaturkan terima kasih untuk bantuannya kawanan Piao Su ini. Menambahkan keterangan, Gou Chong Gie mengatakan bahwa menurut satu sahabatnya, Bu Ye Yang, tidak hanya gagah dan pintar, dia pun pandai menarik rasa suka lain orang terhadapnya, karena mana, dia jadi dapat tunjangan banyak penjahat pemburun yang lihai, maka tidak heran apabila Hang Bue E Pang menjadi berpengaruh besar. Umpama We E Sem Tong, yang telah dirampungkan sempurna setelah membutuhkan tempo dua tahun, cuma beberapa anggau tak penting ketahui keletakannya. Untuk pergi ke sana, bukan saja jalanan yang banyak tikungannya, pun ada gelap gulita, hingga orang jadi seperti nyasar untuk berdakan saja empat penjuru, ada sulit. Jalan masuk pun lain dari jalan keluar. Untuk masuk dan keluar, perlu tempo berjam-jam. Maka itu, tak heran bila orang luar ada sangat gelap mengenai Cap Jie Lian Ho An O. Aku menganggap, sekalipun kita sudah ketahui keletakan Cap Jie Lian Ho An O, tidak boleh kita lancang memasukinya, Chong Ye mengasih pikiran. Sulit dan berbahaya umpama kita kena terjebak dan terkurung tanpa kita sanggup berdaya. Aku anggap baiklah kita berlaku sabar dan menyelidikinya dahulu dengan saksama, setelah ada kepastian, baharu kita turun tangan. Terima kasih, Gou Piao Tau, benar apa yang kau katakan, menyatakan Eng Jiao Wong. Keterangan yang aku peroleh cocoh dengan keteranganmu ini. Memang Bu Ye yang liahai dan banyak kawannya yang sehidup. Semati. Sekarang ini kita mesti berkumpul dan bersatu, lain tidak. Aku percaya letaknya Cap Jie Lian Ho An O tak terlalu jauh dari Hun Cui Kuan, Sin Kun Keseo Coan turut bicara. Pasti Bu Ye yang menggunai kelicinannya untuk permainkan kawannya, untuk mencapai pusatnya ia bikin perahu jalan terputar hingga jadi memakan tempo lama, terutama itu dilakukan di waktu malam, tidak heran kalau orang jadi seperti tersasar. Kau benar Sute, aku menduga sama seperti kau, Eng Jiao Wong bilang. Aku menganggap menyelidiki terlebih dahulu ada jalan terbaik. Lantas ada yang usulkan, akan bikin kunjungan secara berterang sambil membawa karcis namai. Kalau sekarang kita berbuat demikian, aku khawatir orang makin mempersulit kita, kata ketua dari Ho A Yang Pei. Di mana sekarang anak panah telah disiapkan, segala apa terserah kepada pihak sana, kita tinggal menyambut saja. Sementara itu, cuaca telah mulai terang, tidak beraya lagi Eng Jiao Wong titahkan Kam Tiong pergi papaki He E Ho Weng, yang ia khawatirkan sangat. Kam Tiong segera menuju ke Go Hang Peng, ia jalan belum jauh, lantas ia lihat He E Ho Weng sedang mendatangi, dengan demikian kedua pihak jadi bertemuan dan He E Ho Weng segera menemui pokok dari Cheng Hang Po akan tuturkan pengalamannya. Eng Jiao Wong puas orang telah bekerja sungguh, ia memuji walaupun pemuda ini gagal menguntit Liok Cip Mio, ia menghibur tidak apa Liok Cip Mio lolos, dia memang perlu dikasih hidup, agar di belakang hari dia bisa dijadikan saksi di muka ketua Hang We E Pang. Setelah itu, He E Ho Weng sampaikan pesan dari An Tiao Siang Hiap agar ketua berhati-hati menghadapi musuh, yang liahai dan banyak kaki tangannya. Eng Jiao Wong puas mengetahui An Tiao Siang Hiap dan lainnya hendak membantu padanya. Satu malam mereka tidak tidur, mereka beristirahat sambil melihat keadaan di luar rumah. Pemandangan alam di situ ada menarik hati dan menyegarkan. Bersama Teng Kiam, Chio In Po dan Keseo Choan, Eng Jiao Wong keluar dengan He E Hong Lim mendampingi ia, pemburu ini tunijukan keletakan tempat. Mereka pergi sampai di puncak depan Hok Senia tiba-tiba dari arah timur selatan, dari balik puncak, kelihatan munculnya sepasang burung darah, yang terbang tinggi dan kemudian melayang terputar di atasan kepala rombongan ini, hingga mereka menjadi menaruh perhatian. Selang sedikit lama, kedua burung itu turun ke balik puncak. He E Su Hu, apakah di balik puncak itu ada penduduknya Siao Choan tanya. Eng Jiao Wong sedang perhatikan burung, ia menoleh ketika dengar pertanyaannya ke Siao Choan, ia pun memandang kepada He E Hong Lim, siapa tidak lantas menjawab hanya unjuk rumen terkejut dan ragu. Pasti di sana tidak ada rumah orang, kata ketua Hoa Yang Pei, yang mendahului pemburu itu. Inilah aneh. Tidak, tidak aneh Chiyo Inpo menyusuli. Burung darah itu sedang terbang kabur saja. Lihat di sana, itu burung elang. Eng Jiao Wong semua lantas berpaling, ke arah yang Inpo tunjuk. Seekor burung elang besar sedang mendatangi, pantas burung darah itu ketakutan, elang itu melihat bakal mangsanya, dia terbang ke bawah untuk menyamber, tetapi belum dia sempat terkam mangsanya, dia menjerit sendirinya, tubuhnya jumpalitan, sayapnya mengeluarkan asap. Dia masih berbunyi terus ketika tubuhnya jatuh melayang ke bawah. Pasti ada orang di balik pun, itu, kata Eng Jiao Wong pada ke Siao Choan. Dia yang lepaskan burung darah itu untuk, memancing elang itu, yang diserang dengan semacam senja rahasia. Macam apakah senjata rahasia itu? Siao Choan geleng kepala, begitu pun yang lain. Pasti di sana ada orang yang ngumpatkan diri, Ong Chuliong kata pula. Mari kita tunggu, akan lihat apa akan terjadi terlebih jauh. Yang aneh, kata Hong Li ini, kenapa bulu elang itu terbakar? Itulah senjata rahasia yang dinamakan Bu Ie Bu Seng Sin Hwe E Chiam, terangkan Eng Jiao Wong. Sudah lama senjata itu tidak pernah orang gunakan. Orang yang dapatkan senjata itu adalah Hwe E Tujin Cui Keng Hie, imam kepala dari Kelenteng Tong Leng Kuan dari Bukit Toko Kong di ilir sungai Kim Hie E Keng. Imam itu, yang dikenal sebagai Tong Leng Kuan Kyo, biasa ciptakan alat yang memakai api, umpama panah api, ia telah buat dalam beberapa macam. Dia ada seorang mulia, dia bikin pelbagai senjata rahasia itu untuk menindas pengaruhnya rombongan bajak di Kim Hie E Keng Udik. Kawanan bajak itu, yang lihai, ada sangat mengganggu lalu lintas sungai, dan pihak pembesar negeri tidak sanggup tumpas mereka. Lantaran pesatnya perahu mereka. Tetapi Tong Leng Kuan Kyo, dengan jarum Bu Ie Bu Seng Sin Hwe E Chiani itu, bisa menyerang tanpa perahunya dapat menyandak, asalkan jarumnya mengenai sasarannya perahu bajak tentu terbakar. Dalam satu kali lepas, tiga batang jarum menyerang dengan berbareng. Jarumnya pun bengkok, asalkan mengenai sasaran, sukar dicopotkan. Dengan jalan itu, Tong Leng Kuan Kyo bikin sungai Kim Hie E Keng jadi aman. Setelah itu, ia sekap diri dalam kelentengnya. Maka aku tidak sangka, setelah berselang beberapa puluh tahun, di sini muncul senjata rahasianya itu. Sekarang perlu kita mencari tahu, apa maksud permainannya ahli waris Tong Leng Kuan Kyo itu. Sio Kuan semua kagum untuk pengetahuan luas dari ketua Hoai Rang Pei ini. Selagi mereka bicara lebih jauh, kembali muncul belasan burung darah dari balik puncak tadi. Setelah berputuran, semua burung itu terpencar keempat penjuru. Sungguh lihai kawanan penjahat itu, Eng Jiao Wang memuji. Kita sudah basmi pusat burungnya, sekarang mereka bersarang di sini. Rupanya di sini benar terdapat muridnya Kuo Keng Hia itu. Liong Ji yang puas dengan keterangan ketuanya itu tetapi ia tak puas dengan sepak terjangnya musuh. Kalau begitu, nyata sekali mereka menghina kita kata dia. Jikalau kita antap saja, pasti mereka akan memandang kita terlebih rendah pula. Aku bukannya kedar terhadap mereka, nyatakan Eng Jiao Wang. Seperti Suyamu, aku pun hendak berlaku hati-hati. Pasti ada urusan penting maka di waktu siang seperti ini, mereka lepas burung mereka. Kalau suka, kau boleh pergi menyelidikinya. Liong Ji yang memang ingin mencari tahu, bersama Ngo Chong Gie, Suma Siu Chiang, Wai Siu Bin dan Kim Jiang, berlima mereka lantas berangkat. Sulit untuk pergi ke balik puncak, selain jalanan sukar, pun pepohonan tinggi sependerian orang, pepohonan itu ada rumput dan oyot. Ketika akhirnya mereka sampai, di situ mereka tak melihat seorang pun juga. Terang sudah, orang jahat telah sembunyikan diri. Karena ini, Liong Ji yang kagum akan luasnya pengetahuan supainya. Setelah mencari sekian lama dengan Xia, Liong Ji yang mengajak rombongannya pulang, langsung ke depan Chiyo Hutong, ia agak jengah menemui Eng Jiao Weng. Jadinya penjahat ada punya jalanan rahasia di sini, tanya Hu Beng. Memang, sahut Eng Jiao Weng. Di sini ada jalanan rahasia seperti yang di depan Tiat Hutsie. Sayang kita tak punyakan ketika akan mencari jalanan ini. Lagipun apabila kita mencari dengan Xia, penjahat bakal tertawakan kita. Itulah benar. Kita memang perlu lekas pergi ke Hun Chui Kuan, Hu Beng kata. Penjahat benar tak dapat dipandang enteng, Busui Yesyu Bin turut bicara. Penjahat licin, kita baik bersikap tak memperdulikannya, mengutarakan Eng Jiao Weng. Karena penjahat tersebar luas, baik kita waspada saja, bicara pun mesti hati. Jangan kita pandang enteng pada musuh dan berlaku Jumawa tak ada perlunya. Eng Jiao Weng melihat ke sekitarnya, ia dapatkan orang mengerumuni padanya. Silahkan kau jalan, atau siapa lelah, dia boleh rebahkan diri, ia kata. Hei, suhu pun boleh mengasoh, di waktu siang seperti ini tidak nanti terjadi apa juga. Sebentar malam baharu kita berdamai pula, kemudian ia tambahkan pada Hei ee Hang Lim Hei ee Su Hu, di sini di mana tempat yang paling tinggi. Ingin aku memandang sekitar daerah pegunungan ini. Di sana, Pokyo, sahut Hei ee Hang Lim sambil menunjuk ke belakang Hok Senia. Itu Tian Kou Hang, puncak tertinggi di sini. Baiklah, kata Eng Jiao Weng. Silahkan Hei ee Su Hu beristirahat, bersama khusuheng aku berniat melongok ke sana. Aku rasa, kami perlu berdiam di sini sedikitnya dua hari lagi. Mendengar demikian, Hei ee Hang Lim lantas mengunduran ini sekalian siapkan barang hidang untuk sekalian tetamunya bila sebentar mereka pulang. Sesudah si pemburu pergi dan kawannya berpencar, Eng Jiao Weng mengajak Su Heng-nya menuju ke Tian Kou Hang. Hu Beng bisa menduga maksudnya Su Tee ini, ia mengikuti sambil bicara secara sewajarnya saja Eng Jiao Weng tahu Su Heng itu mengarti ia, ia pun tidak pula memberi keterangan lagi. Mereka sampai di Tian Kou begitu lekas mereka telah lewati Hok Senia. Di sini Eng Jiao Weng lantas perhatikan keletakan puncak dan sekitarnya. Tempat mereka berdiri cuma bisa muat empat atau lima orang. Sayang, Su Heng, di sini tak dapat kita memandang ke tempat jauhnya dua puluh li, kata Eng Jiao Weng kemudian. Ia tidak puas. Ia melihat di sana-sini ada alingan puncak terlebih rendah, sampat pun sungai tak terampak dari situ. Mari kita pulang. Hu Beng turut saudaranya ini. Ketika mereka pulang, orang hampir kumpul semua. Mereka beristirahat sebentar, lantas cuan rumah undang mereka bersantap tengah hari. Sehabisnya dahar, Eng Jiao Weng menyatakan pada Hu Beng, untuk peroleh keterangan, tidak ada jalan lain kecuali menawan satu musuh, untuk korek keterangan daripadanya. Sikap ini diambil saking terpaksa. Begitupun boleh, Su Tee, Hu Beng hunjuk setujunya. Sebentar malam kita boleh memecah rombongan akan mencari musuh. Di sini mereka atur penjagaan, mesti kita akan ketemui satu di antara mereka. Eng Jiao Weng segera mengambil ketetapan. Hanya Ban Su Tee serta Cheong Su Tee, kenapa sampai sekarang ini mereka masih belum juga sampai kata ia. Tentang mereka tak usah Su Tee buat pikiran, Hu Beng bilang. Mereka berdua tak dapat disamai dengan yang lainnya, selain bugainya sempurna, mereka pun cerdik. Bisa jadi Mirka pun dapatkan pengalaman apa. Baik kita berkumpul saja nanti di Kyuleng Kiong dari Hok Motto Jin. Di Kyuleng Kiong kita ada leluasa. Hok Motto Jin ada satu orang luar biasa dalam kalangan rimba hijau, kita memang harus berkunjung kepadanya. Aku memang sudah pikir untuk pergi ke sana, Tee Leong bilang. Hanya sebelum aku berhasil dengan penyelidikanku, aku malu menemui kaum rimba persilatan siapa juga. Demikian keputusan mereka. Orang kemudian pada beristirahat, tetapi Eng Jiao Wong dan Hu Beng bersama di. Sampai sore tidak ada terjadi suatu apa. Mereka bersantap siang, lantas semua dandan. Mereka pergi dengan setiap dua orang satu rombongan. Eng Jiao Wong yang atur mereka, Hu Beng dan Teng Kiam diminta pergi ke arah Hengke Liong Peng untuk membantu yang lain. Ia sendiri berangkat bersama Taike Liu Hang Chun dan Sien Kun ke Siao Coan. Ketika orang mulai berangkat, waktu itu ada jam 1. Eng Jiao Wong bertiga berangkat paling belakang. Tetapi mereka pun tidak berkumpul terus, Eng Jiao Wong mengusulkan memecah dua, supaya mereka tak berombongan dan jadi menyolok mata. Yalan Hang Chun berdua Siao Coan, ia bersendirian. Hang Chun dan Siao Coan menurut, malah mereka pun mengambil jalanan yang Eng Jiao Wong tunjukkan, hanya sekembalinya nanti, mereka mesti kumpul dulu di tempat di mana tadi mereka berpisahan. Eng Jiao Wong ingin jalan sendiri, supaya ia bisa bekerja dengan merdeka. Begitulah, setelah berada sendirian, Eng Jiao Wong lantas maju. Ia tak juri terhadap jalanan sukar atau lebat, ia maju dengan hati-hati, agar musuh tidak dapat pergoki padanya. Ia perhatikan tempat di mana tadi siang ia melihat burung elang dipanah dengan senjata rahasia. Langit gelap ada menambahkan kesukaran bagi penyelidikan ini. Malam pun ada sunyi. Untuk memancing, Eng Jiao Wong patahkan satu dahan besar, yang rubuh dengan menerbitkan suara keras dan berisik. Akan tetapi, setelah menantikan sekian lama, ia tidak dengar sambutan apa. Ia heran. Di situ toh ada musuh. Karena penasaran, Eng Jiao Wong pergi ke lain pohon, yang agak jauh juga dari pohon tadi, akan ulangi perbuatannya, malah ia lakukan itu terus sampai empat kali, hingga suara berisik bergemeruh saling susul, berkumandang di malam yang sunyi dan gelap itu. Adalah sekarang, ia berhasil. Dengan tiba-tiba satu bayangan muncul dari tempat lebat, padinya tidak terlihat tegas, kemudian ternyata itu ada seekor, anjing pemburu yang besar, yang matanya bersinar mencorong. Eng Jiao Wong kenali, itulah ada anjing asal barat utara, yang ada lebih besar daripada yang kedapatan di Lio Kipo. Anjing itu loncat ke arah tempat Tong Tu Leong sembunyi, dia mencium-cium, dia seperti dapat bau-bau manusia. Eng Jiao Wong ketahui lihainya binatang ini, ia bakal ketahuan asal binatang itu datang dekat padanya, dari itu, ia lantas bersiap, begitu lekas seng anjing mendatangi, ia sambut dengan satu kempelangan dahan pohon siong, hingga tanpa bersuara lagi anjing itu rubuh pingsan. Setelah itu, ia perdatakan tempat dari mana binatang itu muncul. Ia mundur, dengan jalan memutar. Ia hampirkan tempat itu. Itulah care untuk menghindarkan diri dari incaran musuh. Segera berkelebat, tiga pasang cahaya kuning emas, melesatnya ke arah di mana tadi Eng Jiao Wong mengumpatkan diri. Menampak ita, jago Hoa Yang Pei ini menghela nafas dan manggut, saking kagumilihainya musuh, ia bersyukur yang ia telah menggeser diri dengan cepat. Lantas Eng Jiao Wong bergerak ke arah dari mana sinar itu keluar. Ia tahu ia sudah terpisah empat lima lih dari rumahnya Hei E. Hong Lim. Ia sampai di satu tempat yang menghadapi jurang atau lembah, yang dalamnya hanya dapat dilihat samar, tapi ia tidak sudi mundur. Dengan begitu saja. Dengan bantuan cahaya si putri malam, ia masih terus menyelidiki. Dengan sangat lapat, di tempat satu lih lebih, terlihat sesuatu yang bergerak, pemandangan itu menarik lebih keras hatinya Eng Jiao Wong. Maka di akhirnya setelah rapikan pula pakaiannya, ia cari tempat untuk loncat turun. Di sini ia gunakan ilmunya entengi tubuh, ia selalu samber royot dan kakinya berulang menginjak batu di lamping. Pernah ia terpeleset, tetapi ia tidak tampak bahaya. Di akhirnya, ia sampai di bawah dengan tak kurang suatu apa. Lembah itu ada penuh batu, di sana sini ada air atau lumpur, dan pepohonan gelagah. Tanpa pakaian mandi sukar akan lewati air berlumpur itu. Sesudah meneliti sekian lama, Eng Jiao Wong heran. Di situ tidak ada jalanan keluar. Dari mana penjahat datang dan kemana mereka menyingkir? Apa mungkin orang gunai perau kecil dan enteng atau berenang seluluk? Dengan sebatang dahan kering, Eng Jiao Wong tusuk air, untuk cari tahu berapa dalamnya. Ia dapat kenyataan air tidak seberapa dalam, tapi di dasarnya ada pasir dan lumpur. Antaranya, ada tanah yang muncul nerata dengan air. Akhirnya Eng Jiao Wong percaya, dengan ilmu teng pengtau sui atau menyeberang dengan injak kapu, ia akan bisa melintas di lembah berbahaya ini. Ia tidak membuang tempo akan mencobanya. Ketika pertama kali ia menginjak tanah rata dengan air itu, ia tidak melihat tapak kaki. Tiba-tiba ia merandek. Ia dengar suara air, seperti air terdampar perau yang laju terbawa angin. Inilah aneh untuk tempat sunyi itu. Ia merandek sebentar lalu maju. Pula, metu dan kupingnya dipasang terang. Ia senantiasa waspada. Ia insafs berbahayanya tempat ini. Beruntung untuk ia, di situ ada tempat lebat di mana ia bisa sembunyikan diri. Sampailah Eng Jiao Wong di satu tempat yang menikung, ia baharu muncul atau di sebelah kirinya ia dengar suara orang. Sedetik ia terperanjat, tetapi akhirnya, ia menghela nafas. Benar Bu Ye yang lihai, pikir ia. Tapi, aku siap sedia untuk melayani dia. Diam-diam ia pun girang karena di sini ia ketemui orang. Ia percaya, tidak salah lagi, ini adalah suatu bahagian dari Cap Jialian Hoan O. Maka dengan berlaku hati-hati ia bertindak, akan menghampirkan suara itu. Ia bersembunyi begitu lekas. Ia sudah datang lebih dekat, hingga ia dengar terdas pembicaraannya orang. Yang bicara adi dua orang, yang duduk atas sebuah perau kecil. Kalau mereka tidak bicara, tidak nanti ketahuan adanya mereka di situ. Rupanya tikungan itu menyambung kepada sungai atau kali kecil, yang buntu di dalam lembah itu. Dengan menyikap gelagah, Eng Jiao Wang bisa mengintai dua orang itu. Kita sial, kita justru ditugaskan di sini demikian satu orang. Apa yang mesti dijaga di tempat seperti ini? Rupanya kita harus tunggui hantu. Tanda petik. Hektometer, tunggui hantu kata yang satunya, yang suaranya serat. Jangan omong main, sahabat. Ketika tadi aku buang air, aku dengar suaranya ring, hingga aku kaget dan lari kembali ke sini. Tempat ini berbahaya, aku benar. Kuatirkan hantu bersih kita. Apakah kau pun tidak pikir demikian, L-O-U-C-E. Ya, kita sial, kata pula orang yang pertama. Maka aku pikir, baik kita minum puasan, lantas kita tidur, apa juga kita jangan perdulikan. Sebenarnya siapa yang usulkan untuk kita menjaga di sini? Aku ingin ketahui orangnya. Suatu hari aku akan pasangi di Ahio untuk mohon cowo wisu ya lindungi dia agar dia selamat hingga kemudian dan dia bisa lakukan lebih banyak perbuatan yang merusak perikebencikan. Cukup, sahabatku kata si suara serak. Kita toh bukannya dihukum seumur hidup? Sepuluh hari, sebentar saja bakal lewat. Sebaliknya jangan kita alpa, kalau ada terjadi apa, sungguh berbahaya. Apakah kau tidak dengar, selama dua hari ini sudah terjadi suatu apa? Contoh kita telah berulang menyiarkan titah untuk menghimpunkan sekalian Hyoko dan mengeluarkan titah kepada semua Tuko untuk berhati-hati berjaga, siapa yang bikin lolos satu saja musuh, dia mesti bertanggung jawab. Kita tak boleh pandang titah itu sebagai permainan, sedikit saja angin meniup atau api menyambar, terang sudah kita tak akan sanggup bertahannya. Tak usah kau memesannya, aku sudah mengerti kata Sengkawan. Di tempat seperti ini, mana orang luar bisa masuk? Bukankah di depan Chio Hutong pun kita telah pasang penjagaan? Bukan demikian, sahabat, tetapi waspada ada terlebih baik. Ingatlah cerita Sengkaw ketika tenggai lintasi impeng. Bukankah katanya tempat itu tak dapat ditoblosi musuh? Mendengar sampai di situ yang Jiao Wong maju dengan hati-hati. Mereka cuma berdua, ia tidak khawatir. Setelah mendekati perahu, ia lompat ke belakangnya. Ia injak perahu tanpa perahu itu bergoncang, hingga dua anak buah perahu itu tidak mengetahuinya. Ia terus mengintai di daun perahu, ia lihat satu meja di atas mana ada botol arak serta dua cawannya serta juga beberapa rupa barang makanan. Dari dua orang itu, yang satu sedang rebah miring, yang lainnya, mukanya merah. Adalah yang rebah, yang suaranya tidak pedas. Dengan hati-hati yang Jiao Wong bertindak ke depan, ia loloskan rantai jangkar, bersama jangkarnya ia angkat, ia lompat ke darat. Ketika ia memutar tubuh, jangkarnya itu yang beratnya enam atau tujuh puluh kati, ia lempar ke muka air, hingga jatuhnya menerbitkan suara keras, air pun munkrat tinggi dan jauh. Segera setelah itu, ia sembunyikan diri untuk memasang mata. Kedua gentong arak di dalam perahu jadi kaget, dengan gelagapan mereka sambar goloknya masing-masing dan lari keluar. Mereka seperti sadar dari sintinya. Tentu saja mereka jadi bingung. Jangkar mereka lenyap, tetapi di situ tidak ada orang lain. Lantas saja mereka menyangka pada hantu malam. Suara tadi datang dari arah kiri, mari kita periksa, kata yang suaranya dalam, lihat, air masih belum diam. Eng jiaweng antap orang cari jangkar, ia percaya, umpama benda itu dapat dicari, tentu mereka mesti gunakan banyak tenaga dan tempo, maka itu, ia lantas maju lebih jauh. Ketika ia sampai di tempat buntu, nyatalah itu ada satu kali. Melihat keadaan, ia percaya kali itu banyak tikungannya ketika ia bertindak, mengikuti tepi, nyata dugaannya benar. Beberapa kali ia kesasar kembali ke tempat semula. Benar jalanan rahasia, pikir ia. Untuk maju lebih jauh, baik aku tunggu perahu lewat. Atau terpaksa aku mesti rampas perahu tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!